PEMBACA Membaca itu bukan kebutuhan utama di negeri ini. Pertama itu kan makan, membaca itu nomor berapa. Akhirnya orang mengesampingkannya itu akhirnya kebutahlah segala-galanya gitu kan. Jangan sampai enggak lah. Orang terminal yang dianggap orang-orang dengan stigma negatif, itu kita enggak peduli gitu. Banyak kawan-kawan gue di sini enggak beruntung, seberuntung gue. Akhirnya kalau menyokolahkan mereka juga gue enggak punya biaya, akhirnya gue buka peluang pustaka ini. Menurut gue karena oke enggak usah sekolah tapi ilmu kan bisa didapat dari mana aja, semesta pun demikian gitu. Apalagi dengan buku gitu jendela dunia. Ini tadinya agen bis, pernah jadi wartel juga, bubar. Jadi kan lah tempat ini sebagai tempat iskeratan para supir. Kadang mereka iseng ya minum, ya gitu. Minum dangdutan di ruangan sekecil ini. Nah gue masuk di sini, ya ikut minum juga. Artinya bagaimana ya, kita mau masuk, datang mau tiba-tiba karain niat itu, kalau kita datang sebagai malaikat jadi kepruk botol lah kita. Ya pasti, harus main dulu lah sama mereka, kenal dulu. Itu proses sosialisasinya yang panjang. Kita punya sosial media yang mereka tidak ketahui. Gue manfaatkan lah Twitter itu. Bahwa gue juga enggak punya uang untuk beli buku kan. Hari Senin gue publis rajin, 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 rajin. Satu buku pertama itu datang, dua dus. Itu dari warga BSD. Dari situ gue yakin bakal ada buku-buku selanjutnya. Ruangan yang tadinya gue dikasih cuma satu meter, kali tiga nih. Di sini tetap dipakai mabuk nih. Tetap minum, tetap tidur, istirahat di sini. Buku nambah dikasih lagi. Sampai akhirnya ini ada tanda, ini tinggal setengah. Setengah ruangan ini gue pakai. Dari situ banyak yang datang kemarin. Teman-teman komunitas, mahasiswa, media. Nah, di situ mereka malu mungkin ya. Tidur, ini banyak orang, terjebak mereka di dalam. Mereka keluar. Nah, orang-orang udah nggak ada. Wah, bete juga nih bro. Kalo temen lu datang kita dalam posisi tepar gini kan. Udah lah, lu ambil aja nih ruangan. Nanti kita bantu ngechat. Ya udah, dibantu. Pasang rak, chat ruangan. Benerin yang bocor. Itu awalnya sih. Nah, pas udah jadi kok orang jarang baca gitu ya. Kita nemuin fakta baru bahwa di sini banyak yang buta huruf. Akhirnya lahirlah kelas belajar. Akhirnya menyusul baca tulis. Berkembang bahasa Inggris. Berkembang, berkembang. Sampai kelas perakitan komputer. Kami punya banyak divisi-divisi yang bergerak di bidangnya masing-masing. Ada Pumani Orak itu sampai pendampingan terhadap ODA juga ada gitu. HIV AIDS prevention-nya ada. Kita punya usaha namanya Lajur Kiri. Lajur Kiri itu brand. Brand kami itu ada event organizer-nya. Ada kaos. Kita jualan kaos juga. Merchandise. Jualan stiker. Macam-macam. Terus kita juga punya usaha-usaha yang... Usaha-usaha lah usaha-usaha kecil kita jalankan di sini. Kita pekerjakan orang. Ada CSR datang kasih bantuan kemari. Uangnya kita buka untuk usaha orang gitu. Orang yang menjalankan. Kayak gitu. Kita buka lapangan pekerjaan juga di sini. Ada pemberdayaan terhadap pengemis. Itu terkait perda kemarin Depok. Bahwa dilarang memberi uang pada pengemis dan anak jalanan. Siapa yang memberi itu kena denda 25 juta. Itu kacau tuh perda itu. Ya biasa lah. Orang-orang teori kan bisa bikinnya aja. Gak mau melihat secara dalam. Jadi ada pengemis yang katanya 25 juta sebulan. Dianggap general semua bahwa orang-orang di jalanan itu lahir karena pemales. Terus gak ada yang lahir karena perut gitu. Sementara ekonomi di Indonesia kan hancur. Makanya orang-orang turun ke jalan itu ya gak semuanya seperti itu. Dan ketika dia turun ke jalan nyari uang. Orang udah gak mau ngasih. Sadar gak sih pemerintah lagi melahirkan bibit-bibit kriminal baru. Di Indonesia. Orang udah pada pelit. Nodong aja lah sekalian gitu kan. Semua anak-anak gue di sini dulu. Pada gak sekolah. Anak-anak jalanan yang ada di sini. Sekarang semua anak-anak gue sekolah. Semua anak-anak gue yang ngecerik pake tangan. Sekarang udah gak ada yang lagi yang ngecerik. Mereka jualan nih usahanya. Jualan tisu. Terus anak-anak gue yang buta sama sekali dengan musik. Sekarang udah punya. Udah ada viola, violin. Mereka ikut kelas violin. Udah konser malah. Itu disediakan semua ya? Kita sediain. Kita cari. Dari mana aja dapetnya. Ya mampuannya banyak. 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 Bisa membantu orang-orang terminal. Yang anak-anak yang tidak sekolah. Yang tidak sanggup untuk biaya sekolah. Ya kemudian sih. Dari rumah tahun baca ini bisa. Menjadi salah satu bagian. Bagi-bagi anak-anak yang perlu belajar. Yang seharusnya. Yang sebelumnya tidak mengataui apa-apa. Bisa menjadi lebih baik lagi. Tukang di masa